jadi pada lenjeng makanya pada lenjeng itu maksudnya mereka mau demo gitu gak tau kayaknya itu mogok kerja ada konspirasi gitu ya kayaknya pada mogok kerja aja kita cari kemana malam kayak gini tuh itu ngapain disitu tuh itu si daging enak ya ngapain kalian disini ngapain kalian disini tau aja bang bang ngapain kalian disini siapa motornya disini kok bisa kompak kalian jalan kaki halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi di malam hari ini kita kita belum tau mau ngomong konten apa apa kita ngobrol-ngobrol aja ya tapi kita belum pernah loh ngobrol-ngobrol yang beda-beda berdua gitu kayak obrolan yang dalem ngobrol dalam sedalem apa itu sedalam lautan kenapa 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 kamu covid kamu mendoakan abis kamu lemes kenapa laper tapi aku gak ada bahan makanan adanya cuma mie instan doang gimana dong gimana dong gimana kalo kita masak mie instan kita tapi kamu ikutan ya dong oke boleh boleh aku seneng deh kalo ada yang nemenin masak masak-masak sendiri ayo kita masak yuk mie instan di kreasikan ya oke mau di kreasikan gimana mie nya di keriting-keritingnya mie instan kan biasanya keriting kenapa gak kita catok lebih lurus gak lucu ha jam dulu dong eh yaudah ikut tanya sama Rudy Rudy udah bro jadi biasanya yang nyiapin batang ini sebenernya Rudy Rudy tren harus semuanya bisa masak bisa jaga anak bisa mie instan belum? mie instan belum? nah tekan Rudy ini dia tidak ada mel dinamakan mie instan hehehe nih telur bawang merah, bawang putih dorong merah dorong putih ah ada sofi mie mie instan mie instan mie instan ini diulek nih terus apa lagi? em ini yang lebih enak diulek deh diulek? mau gak? diulek dicampur kamu yang mau berkreasi kan? ini menutupi kalau tidak uleb kalau berkreasi kamu ada jaisin enggak? enggak ada ya pakai pakai minyak DJ pakai sauce tira pakai sauce tira lemah oke oke yang bagus kan pada hidup ini eh kemiri enggak? eh iya kalau gak ada yang ayu apa yang kemiri? ih enak tau sampai kemiri pisau 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 di bawah ini ya ini ya pakai kemiri apakah kemiri ini ini udah cuci kan? apa? udah jadi mie instan kayak gimana? mie instan enak enak aja ini dia rebusin dong panci rebusin panci rebusin ini pakai air pakai air langsung ke situ mau di mau di kuahin ya? iyalah tapi kan kuahnya kan bukan kuahnya jadi tirisin dulu pekas mie kan pekawai oke ini kan panci aja deh tebus mie terus tirisin jadi gimana rasanya? minyak 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 ini sambil merebus minyak ya guys yuk yuk gimana nih kamu? ya kamu lah itu gasnya takut ini 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 punya siapa? punya siapa? kenapa? kenapa? ini punya aku oh kamu punya ya? kamu punya ya? kamu punya ya? ini ini kamu punya ya? iya ini ini minyak wizen 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 pake sosis pake tor tor cabai saus ada agak saus? abis ya? abis paling di atas wizen makan ya? ini mau digoreng apa mau di ini kamu kan rasanya mau nyebilebus kan? ya myebilebus aja kita masak myebilebus aja eh selu aja dong kalo ngomong sama aku eh kita kepan di plocnya ya abis kan ya sambil makan oh jadi pas di plocnya pas makan bukan pas masak iya ini ya minyak stannya pertama-tama dilebus dulu lalu nanti diciliskan karena karena kalo langsung dilebus itu airnya itu mengandung pengawet guys dari jari minyak nah jadi harus diciliskan terlebih dahulu cepet cepet memasak 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 mirebus dan cepet terus sininya di sini sini luar situ yang sininya lah ini lebih kuat kuat nggak? ini lebih kuat enggak lebih kuat ini lah ini kuat kan di sini cabai ini nanti gitu itu keberatan kita harus mengulangi bebannya cabai berapa biji? semua berapa biji? enak enak pedas aku mau suka yang pedas ini namanya cabai 7 ini cukup ya segini ya ini cukup enggak cabainya enggak ya semuanya aja enak kalau pedes itu tomat kalian nggak? tomati ulek, enak kalau tomati ulek menyeh ini semua nih? ya jadi kita kiriskan dulu mie nya nggak mau campur yang lain, kayak beri gitu ih sama sekali, kuat tuh nggak kuat disini aja disini aku yang masuk deh sini 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 nggak bener nggak bener sini itu nggak kuat iya harus gitu tapi nanti ini patah nggak mungkin patah, ini besi ini bukan besi ya Allah ini sampai berapa ton? enggak 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 daripada rusak, sini aku yang ini nih mama beli ah wajah ini aja nih sini tuh kamu tuh setia enak hehehe enak kan enak kan? mau kamu ini apa juga nggak bakalan Aduh kosa hehehe kenapa? pakai bumbunya nanti aja ya eh ada Pak Ustadz Pak Ustadz lagi apa? Pak Ustadz bawang budinya banyak banget iya jadi nanti ditumis dulu apa gak usah? iya ditumis dulu oke ikutin aja biar halus loh cara halus ini gimana susah nih iya harus di ulek lah uleknya tuh gini nah hilang tenaga kita eh terus nah hancurin berarti harus ada tumisnya ya setiapan tumisnya memakai minyak wijen saja menunjuknya agar wangi pakai ini minyak dari masanya minyak wijen minyak wijen minyak wijen minyak wijen nah ini buat numisnya ya udah udah kalau gak sanggup sampe tentangan udah 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 kamu yang ngulak-ngulak begitu biasanya gue senengnya ngulak yang lain ngulak-ngulak ngulak apa? ngulak kamu ini ngulak ngulak apa nyangkul hobinya? ngulak nyangkul? nyangkul sawah enggak enggak berladang harus butuh kesabaran ekstra jadi burung matangat bisa kan? enggak bawang merah bawang putih bersatu dalam cobek enggak 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 itunya loh serok sambelnya serok sambel pake apa? ya pake serok sambel masih pake serok sampah namanya serok sambel sepatula sepatula kenapa enggak ada enggak ada talinya patuh gak ada adapta dan berapa kali bolak-balik ganti-gantian ya ienen udah belum mouth mudah air 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 minum aja harus diaduk sampai halus biar 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 mantap udah belum wih belum halus-halus dua hari kemudian mula kayak begini kalau buka restoran customer udah pasti komplain kelamaan kamu komplain ya kasar gitu ya enggak lah pengen halus gantian lagi ini kena berapa kali gantian ga itu cuma ngeluk gini doang ini air siapa nih bisa diminum itu masukin doang ya oke minum aja tapi armata kok minum aja ini minyaknya udah udah gitu aja jangan banyak-banyak ini enggak 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 enak banget ini minyak cuma dua dan satu mangkuk kamu enak makan minyak terus jangan kebanyakan minyak nanti enggak enak seneng aja aku mau sedikitin supaya pada saat nanti berkuat dia enggak punya banget enggak 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 suka gulai semur-semur nah oke iya 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 pasir ya penut Bu belum itu minyaknya saya makan banget bukan dikepanu ini hmm Udah, yuk, mulai Udah, yuk Udah Satu-satunya Ini cantiknya masih Hmm, keluar dulu dong Tapi lebih lama ini Belumnya Kenapa nggak komat dulu? Tomat uterakhir ya, benyik Gitu, apa? Mijit? Udah, mijit udah dari tadi Oh, udah Hmm, enggak ya Kalau minyak Hmm Tapi kecil aja Kurang banyak ya? Enggak, enggak Kalau? Nanti juga belum matang ya Iya, tapi belum langsung matang ya? Enggak, bumbunya sendiri belum matang Nanti bau mensah Enggak Hmm Ini 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 Masak, mau berdebat Masak Cuma masak doang aja berdebat sama Allah Gimana? Gimana mau dipot? Gimana mau dipot? Udah, masukkan minyak Telur dulu dong Kan telurnya nanti mau dalam kuah kan? Iya, sekali dong Oh, gitu oke Yuk Kecuali kalau mie goreng Ini kan bukan mie goreng Iya, makannya Oke, sip Ini 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 Hmm Minyaknya sayang Minyak lagi Dikit Dikit aja Enggak 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 Aduh 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 Coba kamu cobain dulu Tidak Tidak Kofi Internasional Tidak Tidak Dua 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 Sudah kalinya? Sudah Sudah ya? Nanti keburu itu Buru lempek minyak Sudah Sudah Yuk Jadi ini sampai hancur ya hancur ya 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 Nah Jadi kebanyakan bawang putih orang dia yang suruh gua taruh semuanya kamu nanya cabainya doang ya bawang putihnya nggak nanya semua nih yuk ah kita ngobrol banyak cabai banyak bawang putih enaklah masih bisa dimakan banyak cabai enaklah maaf sih sosinya telah membek ya harusnya kamu yang mau di toko masak musik aku mau nanya sama kamu selama kita menikah 4 tahun pernah ga sih kamu bosen banget sama aku pasti ada lah pasti ada lah pas kapan ya bosennya tuh kalau misalnya kamu tuh udah mulai ngamuk-ngamuk udah mulai marah-marah ngomel-ngomel pasti bosen gitu aduh bosen-bosen gitu-gitu mulu jomel-ngomelin mulu pasti bosen lah cuma bukan bosen bete ngomongin ga? bete emang ga bosennya berarti bosen dimarahin dong? iya saking keseringannya kayak pengen cari sesosok wanita yang adem-adem ga suka marah-marah gitu gitu ya itu sih tapi kan aku bawahnya tanda sayang hmm? bawahnya tanda sayang emang kamu sayang? tapi tatapan kamu selalu benji sama aku maksud sih? iya kalau cewek itu kesel tuh biasa iya tapi sebenernya dia emang ga tahu aja kalo ada apa-apa sama kamu pasti dia yang paling khawatir gitu apa sih? iya ngomel-ngomelnya sih nomor satu tapi cuma kalo ada orang lain ngomelinin kamu hmm pasti dia melawan ya? hmm 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 oh kamu? oh kamu? hmm jarang bosen ga? emang bosen ga? ya pasti pernah lah oh iya? ga mungkin ga pernah kapan bosannya? bosannya? udah saat kamu kayak anak-anak contoh ya bercanda-bercanda agak serius tiba-tiba sekali ganguti jadi aku tuh ngerasa pengen punya sosok pemimpin yang memberi contoh leader gitu loh contoh dalam hal keku bijaksana leader ya pada saat kamu kelakunya kayak anak-anak kelakuan aku kayak anak-anak itu kapan? kalau lagi bercanda-bercanda lagi di ngomong ajak aku serius terus ininya jawabnya apa malah ngalihin ke bercanda gitu tapi bagus kan? kurang bagus sih karena ada dua aku kalau nggak dengan dilakukan itu nggak aku candain bawaannya aku marah akhirnya kita berantem sehingga aku untuk menghindari pertengkaran itu aku lebih bagus udah aku bawa bercanda aja gitu jadi ketawa-ketawa gitu iya tapi kan pada saat itu aku pengen tau solusi yang terbaiknya gimana pokoknya mau bercanda-canda kapan sih yang mana sih contohnya? misalnya kayak lagi hujan nih ini harus gimana ya ini udah day plan banget nih misalnya kita udah ditanyain sama pihak lain nih ini begini harus dikerjain gini nih mau bantu aku ya kayak gini tapi kamu ya kayak gitu deh orang-orang mengalihkan topik pembicaraan ya karena aku lagi males bahasnya maka orangnya nyantai yang penting nyantai, tenang, baru bisa dapat solusi jadi hal yang coing disebutin dari aku marah-marahnya tapi kalau aku gak marah-marah yang ingetin kamu salah lagi siapa? ada caranya gimana? bukan dengan marah-marah bukan dengan ngomel kayak gimana? misalnya ya kasih tau gitu tapi dengan keadaan tetap romantis gitu tapi apa kamu denger? lebih denger begitu daripada kamu ngomel-ngomnya yakin? enggak 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 coba ya enggak coba ya enggak 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 Tapi kamu nyelus juga, ngerti Apa itu, ngerti apa? Lu dengan aku ngomong baik-baik Kamu udah bisa langsung mikir gitu, oh maksudnya begini, begini dan kamu harus turut balik Kamu udah? Udah Kenyang? Alhamdulillah enak Walaupun kebanyakan bawang putih, walaupun kebanyakan cabai Tapi kalau makan berdua tuh kayaknya enak banget Kita jarang banget ya makan berdua, sepiring berdua kayak gini ya Coba deh dicobain, dipraktekin Masak berdua, makan berdua Ya kayak apa ya Enaknya tuh kayak, kita kayak temen aja gitu Maksudnya Walaupun suami istri, tapi kayak udah akrab banget Pokoknya Aku juga Pasti banyak kekurangannya Walaupun udah hidra begini Tapi kadang-kadang kan emosi Dekat emosi gitu Kalian kasih tau aja Pedas guys Pedas ya Pedas ya Pedas ya Pedas ya Enak Mantap Oke Jadi gitu ceritanya unek-uneknya bang Pabla tuh Males Ngedengerin aku yang suka marah-marah Kalo aku Males Ngedengerin bang Pabla yang suka bercanda-bercanda Sampai pada intinya sih Itu masih nyambung ya Kamu bercanda-bercanda Aku marah gitu Aku marah karena kamu gak bisa dibilangin Karena kamu bilanginnya yang salah Caranya Balik lagi gitu Ya udah Nggak apa-apa Balik lagi berarti Itu cara aku yang Salah untuk Masih tau Bang Pabla Supaya dia denger Ternyata dengan cara aku ngomel-ngomel itu gak works Makanya ini aku mau coba dia dengan cara yang romantis Yang baik-baik gitu ya Iya Bener ya Tapi kalo gak works lagi gimana? Pasti works Cium dulu Pasti works Ada bekasnya Oke Yaudah Oke Cukup penyang Alhamdulillah Ya Udah mau rebahan Mau santai-santai dulu Menikmati hari berdua Malam berdua Sambil Apa ya Mau hirup Udara malam Yang Kebetulan gak hujan Biasanya sentuh kan hujan terus Alhamdulillahnya gak hujan Jadi Lagi pengen menikmati Aduh Angin semilir-semilir Gitu aja ya guys Jadi kamu bisa coba nih Sama pasangan kamu juga Deep talk Nguarin unek-unek Sambil makan bareng Tidur bareng Masak bareng Atau mandi bareng Itu kan halal Selama itu pasangan sah kita dalam agama Oke Sampai ketemu lagi ya Di video selanjutnya ya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Makasih ya udah nontonin setiap video-video aku Dan udah subscribe Reutami dan Benua di youtube channel kita Dan udah nontonin setiap 7 days love Juga ada race angels Pokoknya aku makasih banyak untuk viewer setia aku By the way Kalo ada yang nanyain Kak Re Hijab instannya bagus deh Pakainya seperti ini ya Terus beli dimana Nah ini aku Selalu pakai Di video-video aku adalah hijab seperti ini Karena aku produk sendiri Yaitu namanya Reutami.id Nah Buat kalian yang pengen sama kayak aku hijabnya Bahannya dari sutra Halus banget Sutra Armani Nah Cara pesannya Disini ya guys Udah ada Fast response Via WA Di 085 8 nya 3x 315101 Atau di Shopee Reutami.id Atau bisa pesen di Tokopedia Reutami Spasi ID Atau bisa langsung ngampir ke Instagramnya Reutami.id Atau bisa DM aku juga ya Selamat berbelanja dan selamat melihat Produk-produk persembahan dari Reutami.id Semoga berkah Mudah-mudahan kalian suka Ditunggu orderannya Karena bakal banyak promo-promo yang aku berikan Khusus untuk subscriber atau viewer aku Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh